oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan mendemokan cara membuat soal di aplikasi CBT oke pertama kita login sebagai guru ya oke setelah kita login masuk ke menu paket soal nah disini ini saya login sebagai guru fisika yang dimana belum pernah membuat soal oke cara membuat soal pertama kita buat tambah soal ya di paket soalnya nah disini secara otomatis dia akan membuat paket soal dan soal detailnya ya untuk soal pertama jadi kita lengkapi dulu ini soal misalkan buat apa ini soal untuk ujian harian nah ini biasanya deskripsi soalnya misalkan berisi materinya misalkan materi gravitasi bumi nah ini kan disini untuk mata pelajaran apa nah ini juga disini kita sudah eh apa namanya sudah komodir dengan autosap ya jadi jangan takut kehilangan data jadi disini ketika kita refresh ya ini tidak masalah tidak akan hilang datanya nah ini jenis soalnya ini untuk apa misalkan hilangan harian lalu nah ini disini secara otomatis soal akan terbentuk yaitu soal nomor satu ya jadi baru satu nomor soalnya yang terbentuk Hai nah disini kita tuliskan contoh soalnya ya ininya misalkan Hai jelas misalkan pilih lah hai 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 nah ini kita kita masukkan juga skor buat soal nomor satu ini kira-kira berapa misalkan dua nah di sini kita juga di CBT kita sudah menyiapkan jenis jawabannya ya ini jawaban di sini tersedia Hai lima jenis jawaban yang dimana ini bentuk soal AKM ya di sini untuk yang sudah stabil yaitu pilihan pilihan ganda normal dan esai normal jadi kalau kita sop pilih esai normal maka bentuknya akan seperti ini tapi kalau kita pilih pilihan ganda normal nih jadi dimana di sini yang membedakan hanya respon jawabannya aja misalkan ini Hai kerap kita siap jadi disini juga udah otosep ya tapi disini kalau kita merubah lagi ke jenis soal misalkan ke esai gitu ya ini maka jawaban yang sudah kita tulis ini akan hilang gitu ya jadi diusahakan kan dipastikan jangan sampai Hai merubah terlalu banyak terlalu sering merubah ya di sini ya karena nanti banyak salah ya misalkan di sini Hai dia Hai dan seterusnya Nah di sini kalau untuk jenis jawaban pilihan ganda normal disini kita suruh memilih kunci jawabannya kira-kira misalkan mencoba nyapa misalkan B gitu ya Nah lalu di sini status soalnya ini kalau misalkan nanti hanya drop ya jangan ditampilkan tidak tampil tapi misalkan kalau mau diujikan itu diset jadi tampil Hai nah disini soal nomor satu sudah terbentuk lanjut jika kita mau membuat soal selanjutnya kita bisa menggunakan fitur duplikat ya ya Hai nah disini kita duplikat soalnya maka disini akan terbentuk soal nomor dua lalu supaya tidak penglihatannya supaya tidak terlalu lebar kita bisa menggunakan mode minimis disini ya ini soal nomor satu ini soal nomor dua ini soal nomor dua langsung aja dirubah misalkan Hai hitung percepatan Hai gerak cahaya misalkan ini kita kasih skornya tiga gitu ya Hai nih esai misal Hai nah cuma kalau untuk esai ini kita jadi hanya mendisplay nanti di aplikasi muridnya anda murid biasanya masih manual untuk apa namanya untuk mengisinya ya tapi ini untuk pilihan gak pilihan ganda normal nanti akan otomatis lewat aplikasi juga aplikasi bagian murid Hai Oke demikianlah untuk cara pembuatan soal terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh